Sementara itu, pemirsa pria berinisial RH warga kecamatan Sadang Kebumen terpaksa harus berurusan dengan jajaran kepolisian Polres Kebumen. Lantaran diduga telah melakukan pencurian sepeda motor milik seorang warga desa Giritirto Karanggayam Kebumen. Kejadian berawal saat pelaku RH 26 tahun berniat untuk melakukan aksi pencurian sepeda motor di desa Giritirto, kecamatan Karanggayam Kebumen. Saat itu pelaku melihat sebuah sepeda motor terparkir di teras rumah dengan kunci yang masih tergantung. Dengan melihat kondisi yang sepi, kemudian membuat tersangka memberanikan diri mengambil sepeda motor tersebut. Namun naas, saat tersangka memindahkan sepeda motor, standar motor itu menggesek aspal hingga diketahui oleh pemiliknya. Tersangka pun diteriaki maling yang berujung ditangkap warga dan dibawa ke balai desa setempat. Kapolres Kebumen AKBP Rudi Cahya Kurniawan saat konferensi pers menjelaskan peristiwa percobaan pencurian yang dilakukan tersangka. Berawal dari adanya kesempatan, lantaran melihat ada sepeda motor terparkir di tinggal sang pemiliknya. Namun saat melakukan aksinya, kepergok warga kemudian tersangka menjatuhkan sepeda motornya yang berusaha kabur. Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sepeda motor warna hitam yang bernomor polisi AA3655GM akibat perbuatannya tersangka dijerah dengan pasal 362 KUHP pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ini dua-duanya adalah pelaku pencurian. Satunya pelaku masih sepeda air. Di biaya jalan, tiba-tiba ada melihat pasal sepeda air. Hasilnya, dia masih menunjukkan warna hitam. Dan di situ, dia masih menunjukkan warna hitam tersebut. Korban melaporkan kepada polisnya dan dari hasil pendidikan, pendidikan akhirnya telah tertangkap disini, tersangka. Dede Kebumen, Parianto Banyumas TV melaporkan.